Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi kita pada hari ini yaitu tentang storage jadi storage ini sangat penting di dalam basis data kenapa? karena kan basis data itu kan tentu saja harus disimpan namanya aja basis, basis itu adalah tempat penyimpanan data jadi basis data disimpan dalam format file di mana file-filenya tersebut nanti akan mengandung rekod-rekod nah namun bentuk fisiknya, secara fisiknya data tersebut disimpan dalam format elektromagnetik pada perangkat yang dapat melakukan penyimpanan dalam waktu yang lama nah jadi perangkat inilah yang kita sebut dia sebagai storage jadi database management system itu tidak akan mungkin ada jika kita tidak membuat atau kita tidak menyediakan storage-nya jadi semua data di dalam DBMS itu pastilah nanti harus kita simpan di dalam storage nah kita akan melihat terlebih dahulu beberapa klasifikasi media storage nah yang akan membedakan antara storage yang satu dengan storage yang lainnya itu seperti dari kecepatan data kecepatan akses datanya nah mana yang paling cepat, mana yang sedang, mana yang lambat jadi dari kecepatan data itu kita bisa membandingkan antara storage yang jenis storage yang satu dengan yang lainnya kemudian pada biaya nah biasanya ya biasanya kalau dia cepat nah biayanya itu pasti jauh lebih mahal kemudian reliability-nya atau dapat dipercaya nah maknanya apa di sini data itu apakah akan tetap ada kalau listrik mati ataupun data itu bisa hilang nah jadi berdasarkan hal tersebut nah storage ini nanti akan kita bagi dua ada yang kita klasifikasikan sebagai storage yang volatile dan ada juga yang non-volatile nah volatile di sini maknanya konten yang tersimpan di dalam storage tersebut akan hilang saat listrik dimatikan sedangkan yang non-volatile sebaliknya konten tadi akan terus ada jadi akan terus tersimpan walaupun listrik dimatikan nah yang non-volatile inilah yang kita gunakan sebagai storage sekunder dan tersier nah storage ini kalau kita kategorikan ada yang primer ada yang primer, ada yang sekunder dan ada yang tersier jadi berdasarkan pengkategorian ini kita bisa melihat kalau yang primer ini kapasitasnya itu kecil jadi bisa dilihat pada tanda panah ini high capacity jadi maknanya yang paling kebawah itu yang kapasitasnya paling besar sedangkan yang di atas itu kapasitas atau ukuran data yang bisa disimpan itu adalah lebih kecil nah kemudian berkebalikan dengan kecepatan nah kalau kecepatan yang primer nah itu yang paling cepat sekunder sedang kemudian yang tersier ini adalah yang paling lambat nah kita lihat satu persatu kategorinya yang pertama sekali adalah kategori primer atau primary storage nah storage primer ini berupa memory yang dapat langsung diakses oleh CPU jadi memang kategori primer ini dia akan langsung terkoneksi dengan CPU CPU itu kan kotak komputer kita lah istilahnya ya central processing unit nah apa saja yang termasuk dalam kategori primer ada memory internal CPU atau register jadi di dalam CPU itu sendiri ada memory tempat penyimpanannya tempat penyimpanan datanya itu kita namakan dia sebagai register kemudian ada cache nah cache ini adalah memory cepat tempat menyimpan data-data yang sering digunakan kemudian ada memory utama atau main memory yang kita kenal dia dengan sebutannya RAM atau random access memory nah kategori primer ini atau storage primer ini biasanya terletak di motherboard ataupun di dalam chip CPU dan ukuran data yang bisa disimpan juga relatif kecil nah tapi dia sangat cepat nah namun yang paling penting diingat disini kategori primer ini sifatnya adalah volatile jadi maknanya kalau kita simpan data ya kita matikan komputer ya data tersebut akan hilang berikutnya adalah kategori sekunder ya secondary storage nah storage ini dapat menyimpan data dalam waktu yang lama dan tidak akan hilang walau listrik dipadamkan jadi maknanya kategori sekunder disini sifatnya adalah non-volatile ya jadi berbeda dengan yang primer yang tadi nah perangkat storage yang terletak di luar motherboard dan CPU ini ya jadi kategori sekunder ini dia letaknya itu di luar dari motherboard dan CPU biasanya dia akan mengandung sistem operasi dan masih melekat ke komputer nah apa maknanya melekat ke komputer ya seperti hard disk kita hard disk kita kan letaknya masih di dalam komputer kecuali itu berupa eksternal hard disk nah itu yang udah ada tambahan kata-kata eksternal ya tapi kalau hard disk biasa kan letaknya di dalam komputer juga dan dia juga tempat kita menyimpan sistem operasi nah apa saja contoh daripada kategori sekunder ada yang magnetic disk ya magnetic disk ini ya yang kalian kenal sebagai hard disk kemudian juga ada flash disk flash drive ya flash drive nah flash drive ini nanti kita lihat contohnya itu seperti apa saja kemudian kategori tertiary atau tertiary storage nah ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sangat besar nah biasanya untuk backup nah malah sekarang malah penggunaannya lebih ke archive ya jadi archive itu maknanya hanya sekedar tempat penyimpanan dimana apa proses penggunaannya itu akan sangat jarang sekali jadi sebagai archive sampai suatu batas tertentu data tersebut tidak digunakan barulah data tersebut kita buang nah biasanya penggunaan daripada kategori tertiary seperti itu nah kategori tertiary atau storage yang kategori tertiary ini letaknya itu di luar dari sistem komputer nah karena letaknya di luar dia biasanya paling lambat dibandingkan storage yang ada di atasnya contohnya itu adalah optical disk ya seperti DVD, CD kemudian juga magnetic tape selamat menikmati